Halo co-friend, pada soal ini terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan A, jika F adalah fungsi yang menyatakan harga pembelian setelah diskon dalam X, dengan X menyatakan harga pembelian sebelum diskon, tentukan fungsi FX. Untuk menjawab pertanyaan A, kita menggunakan konsep potongan harga, itu sama dengan persentase diskon dikali dengan harga semula, dan harga setelah diskon sama dengan harga semula dikurangi dengan potongan harga. Untuk potongan harga, nama lainnya di sini adalah diskon. Sehingga dari sini, berarti untuk menjawab pertanyaan A, FX, di sini berarti harga pembelian setelah diskon. Maka sama dengan harga setelah diskon itu sama dengan harga semula. Dan harga semulanya di sini berarti X menyatakan harga pembelian sebelum diskon, berarti di sini X dikurangi. Potongan harga, di mana potongan harga adalah persentase diskon dikali harga semula. Persentase diskonnya di sini 15%, maka dikurangi 15% dikali dengan harga semulanya, yaitu X. Maka ingat untuk 15%, itu sama artinya, atau sama dengan 15 per 100, yaitu sama dengan 0,15. Maka dari sini berarti, FX sama dengan X dikurangi dengan 0,15 dikali X, maka 0,15 X. X di sini sama artinya dengan 1 X, berarti di sini untuk FX itu sama dengan 0,85 X. Kemudian berikutnya, untuk pertanyaan B, jika G adalah fungsi yang menyatakan biaya yang harus dibayarkan setelah dikenakan pajak dalam Y, dengan Y menyatakan harga yang harus dibayarkan setelah diskon, tentukan fungsi GY. Maka dari sini konsepnya, besar pajak itu sama dengan persentase, di mana persentase di sini yang dimaksud adalah persentase pajak dikali dengan harga awal. Harga barang sama dengan harga awal, ditambah besar pajak. Maka untuk menjawab pertanyaan B, berarti di sini fungsi GY, yaitu di sini adalah biaya yang harus dibayarkan setelah dikenakan pajak. Maka di sini sama dengan, berarti harga barang yaitu harga awal. Harga awalnya di sini adalah harga setelah diskon. Yaitu di sini berarti, dimisalkan adalah Y. Ditambah besar pajak adalah persentase dikali harga awal. Persentase pajaknya 3%. Ditambah dengan 3%, dikali dengan harga awalnya berarti di sini adalah Y, yaitu harga setelah diskon. Kemudian di sini untuk 3%, itu sama dengan 3 per 100, sama dengan 0,03. Sehingga, GY sama dengan Y, ditambah dengan 0,03Y. Y di sini sama dengan 1Y, berarti di sini untuk GY, sama dengan 1Y ditambah 0,03Y, maka hasilnya sama dengan 1,03Y. Kemudian untuk menjawab pertanyaan C, jika harga pembelian sebesar 500 ribu rupiah, tentukan harga setelah diskon dan biaya yang harus dibayarkan pada kasir. Di sini untuk menjawab pertanyaan C, pada pertanyaan A kita sudah memperoleh bahwa FX sama dengan 0,85X. Dan di sini untuk X adalah harga pembelian sebelum diskon, berarti untuk 500 ribu rupiah di sini berarti adalah X. Sehingga F, X-nya kita ganti dengan 500 ribu, sama dengan 0,85X. berarti di sini hasilnya diperoleh sama dengan 425 ribu rupiah. Sehingga dari sini berarti harga setelah diskon sama dengan 425 ribu rupiah. Kemudian di sini pada soal B kita sudah memperoleh bahwa G-nya sama dengan 1,03Y, di mana di sini berarti harga yang harus dibayarkan setelah diskon. Maka di sini Y-nya diganti dengan harga setelah diskon yaitu G, di sini berarti Y-nya adalah 425 ribu. Sama dengan 1,03Y, dikali Y-nya adalah 425 ribu. Berarti di sini hasilnya sama dengan 437.750. Sehingga dari sini biaya yang harus dibayarkan pada kasir sama dengan yaitu 437.750 rupiah. Sampai jumpa di soal berikutnya.